Intro Kawan-kawan, selama ini kita mungkin lebih mengenal India melalui banyaknya meme kuliner yang berkebaran atau melalui film-filmnya yang terkesan berlebihan. Tetapi, jangan pernah meremehkan kapasitas teknologi India terutama di bidang energi, IT, dan yang sedang naik daun saat ini, teknologi aerospace. Organisasi Riset Luar Angkasa India atau ESRO telah meluncurkan 348 satelit untuk 36 negara sejak peluncuran komersial pertamanya pada tahun 1999. Pelanggan terbesarnya adalah Amerika Serikat dengan 200 satelit, Inggris 86 satelit, Jerman 15 satelit, Israel, Korea, bahkan satelit Indonesia 8A3 diluncurkan oleh India. Paling baru, perusahaan papan atas Eropa OneWeb mempercayakan peluncuran 36 satelit menuju orbit rendah bumi pada tanggal 26 Maret kemarin. Ini adalah peluncuran kedua yang berasal dari kontrak OneWeb, perusahaan satelit komunikasi dari Eropa yang menjadi rival utama Starlink. Meskipun bersaing dengan Starlink, OneWeb juga menggunakan jasa roket Falcon Space X untuk meluncurkan puluhan satelitnya. Sebagian besar dari 17 peluncuran OneWeb sebelumnya dilakukan oleh roket Soyuz buatan Rusia yang dioperasikan oleh perusahaan Perancis Aryan Space. Tetapi, invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memutuskan kemitraan itu mendorong OneWeb untuk mencari warna roket baru. Situasi ini membuat India kebanjiran order sebab saingan utama India selain Space X adalah roket Soyuz buatan Rusia. Beberapa negara Eropa mulai beralih pada India karena kapasitas teknologi dan harga yang cukup kompetitif. Meskipun roket India bukan reusable seperti Falcon milik Space X, tetapi bisa memberi harga yang lebih murah. New Space India Limit atau NSIL, bagian komersial dari Badan Antariksa India, membantu ISRO memenangkan dua kontrak OneWeb dengan harga 60 juta USD per peluncuran di bawah harga Space X yaitu 67 juta USD. India juga sedang mengembangkan teknologi roket reusable seperti milik Space X yang sudah diuji pada tahun 2022, hanya saja masih dalam skala kecil dengan kapasitas muatan hanya beberapa ratus kilogram. OneWeb diperkirakan akan meluncurkan lagi ratusan satelit generasi keduanya beberapa waktu ke depan dan akan mengandalkan roket buatan India. Roket India yang digunakan OneWeb adalah roket terkuat yang disebut Mach 3 atau dikenal sebagai LVM-3. Roket LVM-3 atau Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mach 3 adalah roket yang dikembangkan secara mandiri oleh organisasi riset antariksa India. Roket ini dirancang untuk membawa satelit berat dan misi eksplorasi ke luar angkasa. LVM-3 pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 Juni 2017 dan menjadi peluncuran sukses pertama dari roket tersebut. memiliki tinggi 43,4 meter berat 640 ton mampu membawa muatan hingga 8 ton ke orbit geosinkron. Roket ini juga dilengkapi dengan mesin pembakaran yang lebih kuat termasuk mesin S-200 yang menggunakan bahan bakar padat serta mesin C-25 yang menggunakan bahan bakar cair. Hal ini memungkinkan LVM-3 untuk memiliki daya dorong yang lebih kuat dan kapasitas angkut yang jauh lebih besar dibandingkan roket India sebelumnya. LVM-3 juga telah digunakan untuk meluncurkan beberapa misi penting termasuk Chandrayaan-2, misi penjelajahan bulan India yang diluncurkan pada tahun 2019. Roket ini juga dijadwalkan akan digunakan untuk misi luar angkasa India yang ambisius termasuk misi ke Mars dan Venus di masa depan. Desain menarik dari roket LVM-3 adalah teknologi mesinnya. Mesin roket LVM-3 India terdiri dari dua jenis mesin utama yaitu mesin pembakaran padat dan mesin pembakaran cair. Tetapi secara faktual LVM-3 memiliki tiga mesin utama. Pertama adalah mesin S200, mesin pembakaran padat pertama yang digunakan pada LVM-3. Mesin ini digunakan sebagai mesin bantu atau booster pada tahap pertama peluncuran dan terdiri dari dua bagian yang dapat dibuang setelah bahan bakar habis. Masing-masing bagian mesin memiliki panjang 25 meter dan diameter 3,2 meter. Mampu menghasilkan daya dorong sebesar 5000 kN atau KN. Mesin S200 menggunakan bahan bakar padat berbasis polibutadin yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kedua, mesin C25 merupakan pembakaran cair yang digunakan pada tahap kedua peluncuran. Mesin ini terdiri dari satu tangki bahan bakar dan satu tangki oksidator yang dapat diisi ulang. Mesin C25 menggunakan bahan bakar hidrogen cair dan oksigen cair yang dikombinasikan dan dibakar untuk menghasilkan daya dorong sebesar 200 kN. Mesin ini memiliki panjang 4 meter dan diameternya 2,8 meter. Terakhir adalah mesin CE20, mesin pembakaran cair yang digunakan pada tahap ketiga peluncuran. Mesin ini lebih besar dari mesin C25 dan menggunakan bahan bakar hidrogen cair dan oksigen cair. Keduanya dikombinasikan dan dibakar untuk menghasilkan daya dorong sebesar 200 kN. Mesin ini memiliki panjang 3,6 meter dan diameternya 2,1 meter. Mesin-mesin ini bekerja secara sinergis untuk memberikan daya dorong yang sangat kuat untuk mendorong peluncuran roket LVM-3. Lift-off terbaru LVM-3 yang memuat satelit OneWeb berlangsung pada minggu 26 Maret 2023 pukul 9 waktu setempat. 36 satelit OneWeb memiliki berat total 5.800 kg. Sekitar 90 menit kemudian, Organisasi Riset Luar Angkasa India mengumumkan bahwa semua 36 pesawat luar angkasa telah berhasil dikerahkan ke orbit yang diinginkan, yaitu jalur melingkar sekitar 450 km di atas bumi. Satelit akan meningkatkan orbitnya sendiri selama beberapa hari dan akhirnya menetap di ketinggian sekitar 1.200 km. Ini menjadikan total konstelasi OneWeb menjadi 618 satelit. Rancangan konstelasi OneWeb membutuhkan 588 satelit untuk jangkauan global dan satelit tambahan yang direncanakan untuk ketahanan dan redundansi. Berkat peluncuran yang sukses, konstelasi OneWeb siap untuk segera menghadirkan layanan global menjangkau berbagai wilayah seperti halnya Starlink. India telah menjadi salah satu pemain utama bisnis luar angkasa yang akan bersaing dengan SpaceX, China, dan Roskosmos Rusia. Industri Aerospace India berkembang karena beberapa faktor. Pertama, India memiliki sumber daya manusia yang terampil dan terdidik di bidang teknologi dan sains. merupakan kunci untuk pengembangan produk dan teknologi baru di industri aerospace. Selain itu, pemerintah India telah mengizinkan keterlibatan swasta dalam industri antariksa yang akan membuka peluang dan investasi kemitraan baru. Hal ini akan mempercepat pengembangan teknologi dan produk baru yang membantu meningkatkan daya saing India di pasar global. Pemerintah India juga mengolokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan industri aerospace bahkan menjadi salah satu prioritas. Selain itu, India memiliki sejarah panjang dalam bidang teknologi antariksa dan telah berhasil meluncurkan misi antariksa ke bulan dan Mars. Keberhasilan ini membuktikan kemampuan India dalam pengembangan teknologi aerospace dan menarik minat investasi dari dalam dan luar negeri. Kemitraan dengan berbagai negara dengan organisasi internasional seperti kemitraan dengan NASA Amerika Serikat, membuka peluang akses terhadap teknologi dan sumber daya baru serta membuka peluang pasar global yang lebih luas. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah membuat industri aerospace India berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan terus menunjukkan potensi yang besar di masa depan. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.